Selamat datang kembali di channel Dinosaurus Review. Kali ini kita akan membahas atau mereview tentang tentu saja dinosaurus. Video ini adalah seri ketiga dari serial lengkap review dino dari A sampai dengan Z yang hanya ada di Dinosaurus Review. Kali ini kita akan membahas tentang Alamosaurus. Seperti apa pembahasannya? Mari kita saksikan. Alamosaurus adalah herbivora berlayar panjang atau soropot yang hidup di zaman Kretasius akhir. Ya, satu jaman dengan predator Tyrannosaurus rex. Soropot ini merupakan jenis Tithonosaur, salah satu jenis teropot terbesar yang pernah ditemukan. Nama Alamosaurus diambil dari nama formasi bebatuan Ojo Alamo, di mana fosil pertama soropot ini ditemukan. Sedangkan kata saurus diambil dari bahasa Yunan, yang artinya kadal. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Alamosaurus adalah kadal dari Ojo Alamo. Ukuran Alamosaurus cukup masif dengan panjang 20 hingga 30 meter, serta tinggi badan dapat melebih 8 meter. Ditambah lagi berat badannya yang dapat mencapai 80 ton yang lebih berat dari sebuah tank. Meskipun demikian, dimensi Alamosaurus yang pasti dan tepat belum ditentukan. Beberapa ahli bahkan menyebut soropot ini dapat tumbuh sebesar Argentinosaurus, salah satu hewan darat terbesar yang pernah ada. Dinosaurus ini juga memiliki beberapa kemiripan struktur tulang soropot kelas Titanosaur. Uniknya lagi, belum ada fosil tengkorak dari Alamosaurus yang ditemukan, yang berarti para ahli tidak bisa menentukan karakteristik kepalanya. Hanya beberapa gigi dan potongan tulang tengkorak yang ditemukan yang kemungkinan milik Alamosaurus. Alamosaurus hidup di benua Amerika Utara sekitar 73 hingga 65 juta tahun yang lalu. Ada kemungkinan hewan ini menjadi buruan Tyrannosaurus rex. Namun melihat ukuran tubuhnya yang besar, Alamosaurus akan menjadi mangsa yang sulit ditaklukkan bagi predator di masanya. Ditambah lagi, soropot ini kemungkinan hidup dalam keonan besar. Alamosaurus pernah diperkirakan tidak berasal dari Amerika Utara. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa keberadaan Alamosaurus merupakan hasil proses migrasi dari benua Amerika Selatan. Sisa-sisa Alamosaurus atau fosilnya pertama kali ditemukan pada Juni 1922 di formasi bebatuan Ojo Alamo tepatnya di San Juan County, New Mexico oleh Charles Whitney Gilmore, John Bernard Rysaid, dan Charles Hazelius Stenberg. Tak hanya di New Mexico, beberapa bagian yang diketahui merupakan jenis soropot juga ditemukan di Utah, Texas, dan bahkan Wyoming. Sayangnya, bukti fosil Alamosaurus terbatas. Bahkan bukti pertama Alamosaurus hanya berupa beberapa tulang punggung dan tulang pundak. Kelangkaan tulang soropot inilah yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan dimensi pasti Alamosaurus. Alamosaurus merupakan soropot raksasa zaman Kretaceus yang memiliki ukuran cukup besar untuk menakuti lawannya. Alamosaurus hidup berdampingan dengan T-rex di Amerika Utara. Bersamaan dengan Argentinosaurus dan beberapa jenis soropot lainnya, Alamosaurus termasuk sebagai salah satu jenis terakhir soropot raksasa. Oke, terima kasih telah menonton seri ketiga dari Review Dino. Klik like, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru dari Dinosaurus Review. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!